Intro Halo, selamat datang di Heavy Reaction Heavy Divisi musik cadas dari matanpetamusik.com Bersama gue, Bimo Yep, episode kali ini akan memberikan reaksi kepada lagu terbaru dari Death Squad Pasukan mati, are you ready? This is the time to react this burl and technical death metal song Paranoidsky Zoid Ini adalah lagu terbaru sekaligus lagu terakhir buat vokalis Daniel Mardani ya sebelum dia akhirnya dilepas oleh Death Squad dan kemudian digantikan langsung oleh Widi seorang vokalis dari Yogyakarta ya band Genocide ya, seperti yang kalian udah tau semuanya lah udah heboh Yep Death Squad, siapa sih gak kena band death metal yang satu ini? Boleh dibilang Death Squad adalah band death metal yang sangat-sangat populer tidak hanya di kancah musik bawah tanah tapi juga di kancah musik seluruhan arus utama arus pinggir arus samping arus atas arus bawah dan lain-lain segala arus asalnya arus pendek aja tanpa hati listriknya mereka berdiri pada tahun 2006 emang foundernya si Stevie ya sang gitaris dan ya boleh dibilang sebagai frontman motor band ini mereka telah setelah akhirnya terbentuk formasi yang solid yaitu selain Stevie ada Coki gitar tandemannya drummer Andian Gorus basis Boni Siddhartha dan tentu saja sang vokalis Daniel Margani formasi tersebut telah mengantongi album Horror Vision 2009 Per Fanatic 2013 ya terus Coki keluar Boni keluar digantikan oleh Alan terus mereka berdiri Style Nation pada tahun 2013 kemudian ini nih yang cukup signifikan ya perubahan formasi yaitu dengan keluarnya Andian Gorus drummer yang satu co-foundernya The Squad juga ya dari awal dan juga Alan basis yang cukup handal bagai basis metal yang cukup teknikal permainannya dan kemudian Andian digantikan oleh Alvin ya dari Noxa Alan itu diganti oleh Agung dengan formasi itu mereka sempat berilis album Split barengkan dari FAS ya band Grand Corps Experimental dari Jepang dan Alvin berpisah dan Agung berpisah Alvin sempat diganti dengan ini ya Drummer Revenge si Akbar Nah akhirnya setelah pencarian yang tidak sebentar yang tentunya tidak gampang yang mencari seorang drummer yang bisa memainkan musik yang penuh dengan teknikalitas dan brutalitas seperti Dead Squad dan tanpa disangka-sangka ternyata Dead Squad telah menemukan drummer yang mumpuni banget yang masih sangat muda dia adalah Roy Ibrahim dia berusia 15 tahun dia masuk tahun 2021 berarti dia lahir tahun 2006 dong bener gak berarti dia Squad berdiri si Roy Ibrahim baru lahir bisa bareng gitu ya ini suatu kebetulan emang udah udah jalannya kali ya ya mungkin udah jalannya ya Roy bergabung dengan Dead Squad karena lahirnya bareng di tahun yang sama keren keren paranoid schizoid ini liriknya ditulis oleh Daniel ya sepertinya terkirasi dari pelalaman selama pandemi ini oke deh tanpa harus banyak cincong lagi gue lagi kita react lagu ini oke let's hear it sona nampol juga nih kayak nampol di muka gue cincong 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 lumayan ada sesuatu yang baru ya biasanya itu awal-lalu udah main tempo ngebut ayo nih temponya groovy nih sedang tapi groovy hitungannya pusing men ganjil-ganjil danu diksi-diksi leriknya ini susah dicerna hanya orang-orang tertentu yang bisa kecuali buka kamus ya mesti buka kamus diambang distimia apa itu distimia ada yang tau tulis kolom komentar ini kayaknya itu kayaknya memberikan celah buat Daniel Ketika di panggung Dia mengomando para pasukan mati Ini udah berkerumun Di depan stage Untuk membuat Wall of Death Sebelum Drumnya masuk Dia akan Menjuruh para pasukan mati Untuk memisahkan diri Di sisi kiri dan kanan Ketika drumnya masuk Langsung untuk Tidak wal of death yang hancur lebur Penontonnya, bertabrakan Kita dengerin nih Pas banget, imajinasi gue seperti itu Asik kan Pasukan mati, nanti kalau Udah sekuat manggung, kalau Kopat-kopat, kopat-kopat Udah rendah Udah rendah, hujan kali Pokoknya konser udah Bisa diijinin lagi Gak perlu social distancing Lo praktekin ini Kalau mereka membawakan lagu ini Oke Rapet banget ya Itu blast beatnya si Roy Ya jadi Double pedal Ambil Apa tuh namanya tuh Cuma kita tengok lagi ya Gue gak avance nih Nama-nama istilah Blast beat Kan ada bomb blast Atau Apa gue gak ngerti tuh Tanya gue harus ya Ini yang gue suka dari dia squad ya Dari awal dari lagu-lagu di Horror Vision ya Jadi ketika part solo gitar Itu ritm itu jeng, 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 jeng Itu mengingatkan ke gaya-gaya trice metal sih Ya jadi Asia dan huansah old schoolnya sedikit Itu sih Tapi sisanya sih huansahnya new school ya Alias modern nih Nih kita dengerin Lagi ya Nah tuh Blast beatnya Roy kejem banget tuh Jadi double pedalnya cepet banget tuh Jadi Itu kalo gak salah namanya bomb blast ya Kalo gak salah Gue gak ngerti Bener gak para drummer Bener Bang Andian Gorus Bener Kalo Andian Gorus nonton Bener gak Kalo bener tulis komentar ya Kalo komentar Apaan tuh Kayaknya ini belum pernah ada sebelumnya nih Di lagu-lagu The Squad Di lagu manapun ya Coba lagi dengerin Kok kayak Slamming-slamming itu Terus Rokal Damu juga yang Big squealing Agak gimana gitu ya Pas bagian ini Dari awal sampe Pas jam Itu gue enjoy sih Itu udah sekuat banget Kayak gue dengerin materi Horror Vision gitu ya Yang notabene Sebagai album terbaik ya Dengan formasi terbaik Menurut sebagian orang Ya terutama para pasukan mati ya Ini part yang ini gue Randa-randa Gimana gitu Apa pantas gue bilang Agak-agak cringe gue Dengerin part ini Kalau kata temen gue Ini Gaya-gaya Ini nih Dead call kepiting Jadi pas bagian ini Barat ini jadi kayak kepiting Gue dengerin lagi ya Gue ulang lagi ya Selamat menikmati Halo gue sih ya Pas udah selesai Jem Gue sih prefer Udah Udah selesai aja lah gue Ketimbang harus Ada part yang Dead core Slamming Or What so ever Gue Bukannya gue Benci slamming Dead metal Atau gue benci Dead core Enggak Lebih kepada Kurang pas aja Jadi Dari awal Emang Yang Yang bagian awal Emang Groovy Groovy Cuma Beda Groovynya Pas yang bagian terakhir Tadi tuh Yang Bergaya dead core Atau slamming Begitu Maksudnya Lebih ke Apa Keselarasan Arrangemennya aja Gitu Kalau dead core Gue suka Baik yang gue suka White chapel Toy art murder Terus Apa Banyak lah Terus Kalau slamming Dead metal Ya gue suka Rajanya lah Intro Bidding D4 pun juga Ada beberapa Juga yang suka Nah ini Dead squad Baru kali ini Menampilkan Bagian Seperti ini Oke dengerin lagi ya Bisa kebanyakan loh nanti Pertama dengan dead squad Gayanya yang hardcore peating Just kidding man Yup That was Paranoid Schizoid Keren Keren Tapi ya itu tadi Part yang terakhir Gue Kurang Serk aja Cuma Dari Sebelum Part itu terjadi So far sih gue Suka Well Lagu itu Menjadi gambaran Dari album Baru dead squad Album mendatang mereka Yang sebelumnya Diberi judul Omega litikum Itu waktu Daniel masih Terlibat ya Sebelum dia Dipecat Nah Sepertinya Diberi judul Album ini bakal Ganti ya Kalau gak salah Dapet info Idulnya Katarsis ya Bener gak Pasukan mati Ya Kalau bener Tulis di kolom komentar ya Ya Nanti Mungkin part-part Tadi Cocok dengan Vokal yang bakal isi oleh Vokalis baru nanti ya Si Widi Si Widi Vokalnya juga keren Udah ada previewnya kan Di Instagramnya Dead Squad Dia Di Genoset juga Udah Terlihat jelas lah Kualitas vokalnya Si Widi Yang pasti sih Bakal ada Pembaruan Di musiknya Dead Squad Yang pasti sih Lebih Lebih apa ya Lebih remaja Lebih Lebih Apa namanya Lebih nge-grab ke Anak-anak yang lebih muda Gitu Mungkin secara Meskipun secara Usia mungkin Stevy Udah gak muda Tapi Para amulsi barunya Mudah-mudah nih Si Roy Vidi Kak Aris juga Udah gak muda Sebenernya Terus Oh iya Si WLB Masih ada WLB Basisnya Yup Kita Tunggu aja Lagu berikutnya Sepertinya mungkin Lagu berikutnya Kolaborasi dengan Isyana ya Dead Dead Siana ya Lagunya Isyana Dcover oleh Dead Squad nanti Mungkin ya Sebelum Albumnya dirilis Tapi albumnya sih Dengar kabar Juga gak lama lagi Udah rampung Katanya sih Mungkin lagi proses mixing And mastering kali ya Ya mudah-mudahan Bulan depan Atau dua bulan lagi lah Kita bisa Segera menikmati Agung terbaru Dari Dead Squad Oke Itu aja Ya Reaksi dari gue Tentang Paranoid Schizoid ini Jangan lupa Kasih tau gue Nanti Lagu yang Pengen Di react Berikutnya apa ya Di kolom komentar ya Jangan lupa Oke makasih banget Udah Nonton Video ini Lebih kurangnya Gue minta maaf Mudah-mudahan Di video berikutnya Bisa Lebih baik lagi Dari sekarang Ya Sampai jumpa lagi Di episode berikutnya Heavy Reaction Sub indo by broth3rmax